Tetapi Tuhan bilang, nah perhatikan, tetapi Tuhan bilang, itu sudah kesalahan, apa hal yang Tuhan sampaikan lewat saya, jadi dekat, perhatikan ya, tolong perhatikan bahasa ini, ini ada beberapa hal, dia mengatakan ini ada beberapa hal yang Tuhan sampaikan kepada dia, perhatikan, Kalau ada Tuhan menyampaikan kepada seseorang, berarti Tuhan adalah seorang nabi, kenapa pabun bisa berkata demikian, sebentar saya akan tunjukkan ayat per ayat, jangan kau karena kebencian, kau bilang saya sama dengan Rumi Yohanes, kau bilang sama saya, menjelajakan gereja salah satu, tidak, kalian itu tolong kalau kalian dengar-dengar orang begini, Emu nih bos, Raja Gegen Racing, di Gegen Racing balik, kau tuh, Berarti kan ya, kalau firman Tuhan katakan bilang, Tuhan bilang, berarti Tuhan berbicara sedikit, baik-baik, kalau Tuhan yang katakan berarti itu firman Tuhan, setuju ya, kalau setuju, ketik satu, kita lanjut, jangan bilang Pak Bomo selalu bilang, demikian firman Tuhan, Orang Kristen adalah orang Buddha Agama Kristen adalah agama rendah Agama orang-orang bodoh Paulus mengatakan kepada jemaat Korintus Waktu awal kekristenan berdiri di Korintus Pengen ketawa gitu terus Tidak pernah Pak Bobok Bukan bilang Demikian firman Bukan firman Bukan Tuhan bilang sama saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Rahasi Alif bertemu lagi kita ya Jadi semakin hari semakin banyak saja Umat Oten RT16 ini Yang semakin hari semakin lucu menurut saya Jadi beberapa hari yang lalu Itu ada terjadi pernikahan, perkawinan Atau apalah itu ya Atau mungkin hanya week-week saja Antara Tuhan dengan tiga orang betina gitu ya Ada Verawati Kemudian ada VB Roma Oli Sihombing Kemudian ada si kemarin yang ulo-ulo itu Jadi semakin aneh Semakin ini semakin kesini semakin aneh Kenapa? Yang pertama saya pikir mereka ini Karena panik Bisa saja karena panik Karena banyaknya umat dari mereka Yang hijrah ke Islam Kembali menjadi Islam Sehingga mereka harus terus membuat sesuatu Yang menggemparkan Supaya bahwa umatnya itu masih merasa Ajaranya ini masih wah gitu ya Wah kok begini Wah ternyata Tuhan saya bisa begini Nah jadi itu harus selalu di framing Bahwa Tuhannya itu mampu melakukan ini Tuhannya itu mampu melakukan itu gitu ya Kemudian yang kedua Video yang kedua itu Saya menampilkan video Dimana Tuhan itu bisa menjadi stiker Di grup WhatsApp Di grupnya mereka sendiri Tidak ada di grupnya orang Muslim ya Tapi ada di grupnya mereka sendiri Ya itu justru yang seperti itu adalah Habis sudah apa namanya Kesucihan Tuhan ya Karena Tuhan semakin mudah Dipermainkan oleh golongan mereka sendiri Ya beginilah Contohnya kalau orang itu Menuhankan stiker Bahkan aku sekarang Ketika ngeliat stiker-stiker Yesus Di WhatsApp Udah ku ketawain Karena memang lucu Kalian pernah gak liat stiker WhatsApp Yesus Tapi bukan Yesus aja nih Yesusnya itu berkegiatan gitu Ada Ada tuh Mungkin kalian pernah liat Di Twitter ada juga pernah Jadi ada stiker Yesus Banji jumping Dari salibnya ada gak Pernah gak liat Dari salib dia gini Loncak gitu Di Alkitab tidak ditulis Kakinya diikat Dipaku Siapa nih yang masang tadi Ini siapa Lepas sendiri gitu Masalahnya kan Kalau Banji jumping Balik lagi kan Loncak balik lagi Ah di salib lagi gitu Ada lagi stiker Yesus Ini di kantor kami Bersediwa dari stiker ini Kan masukan bercanda emang Jadi ada stiker Yesus Jari tengah Tapi aku gak mau jari Jadi anggapnya ini jari tengah Yesus gini Matanya melotot Tulisan di bawahnya Yesus tidak suka Jadi clear ya Bukan saya yang mengatakan itu Dan itu bukan hinaan Dari channel ini Itu justru dihadirkan Oleh mereka sendiri Bahwa Yesus itu Bisa dijadikan stiker Dan sampai sekarang Masih disembah Ya Allah Kemudian Karena terlalu semangatnya Mereka menyembah stiker Ini ada dua orang pendeta Yang satunya Anda sudah pasti kenal Dia adalah Pak Bom Bom ya Dimana Pak Bom Bom ini Memprotes tentang Ajaran Pastor Joe Israeli Jadi Pastor Joe Israeli ini Dia itu ketika berkotbah Dia mengatakan bahwa Dia mendapatkan firman Tuhan Katanya begitu Jadi Pak Bom Bom itu Mereaksen apa Yang disampaikan Atau apa yang dipidatukan Ketika Pastor Joe Israeli ini Berada di gereja Dia mengatakan bahwa Tuhan menyampaikan pesan Kepada Pastor Joe Kemudian ini Ditertawakan oleh Si Bom Bom Karena tidak logis Bom Bom disini Kelihatan agak benar ya Di channel yang ini Dia kelihatan agak benar Mengatakan Kalau Pastor Joe itu Memang mendapatkan firman Dari Tuhan Berkata langsung Tuhan kepada Pastor Joe Berarti Pastor Joe itu Adalah Nabi Ya cocok memang Kalau yang begitu Kemudian Dia mengatakan bahwa Orang yang percaya Dengan Pastor Joe Itu adalah orang Goblok Katanya begitu Walaupun tidak secara eksplisit Dia itu menyampaikan Siapa Pastornya Tapi bisa kita lihat Siapa Pastornya Karena saya betul-betul Mengenal Pastor ini Bagaimana saya mengenalnya Karena saya pernah Mereaksen channel dia Dan saya Di-strike sama Si Pastor Joe Pastor Joe ini Sepertinya Orang yang Ingin menampilkan Kehebatannya Di Youtube Kemudian Tapi dia Tidak mau direaksen Padahal Kalau Anda itu Sudah membuat postingan Anda sudah membuat video Di Youtube Itu artinya Anda harus siap Di reaksen Karena Youtube ini Miliknya semua orang Ada orang yang Pro kontra Tentang apa yang Anda Sampaikan Dan ternyata Memang ajarannya Pastor Joe ini Disalahkan oleh Si Bom Bom Mari kita simak videonya Kirim dulu Dengar pasang telinga Baik-baik Tetapi Tuhan bilang Perhatikan Tetapi Tuhan bilang Itu sudah kesalahan Itu sudah salah Tidak ada pendeta Seorang pendeta Mau khutbah Tetapi Tuhan bilang Saya tanya sama Saudara-saudara Di gereja Apakah hamba Tuhan Di Anda punya gereja Saya pernah khutbah bilang Tetapi Tuhan bilang Saya mau tanya sama kalian Ingat ya Saya mau pesan Untuk anak-anak Tuhan Kalau ada pendeta khutbah Kalau tidak sesuai dengan Alkitabia Kalau dia bilang amin Jangan kalian bilang amin Tidak boleh Amin itu tidak sembarang Diucapkan Oke Nah Perhatikan tulisan Yang di belakang ini ya Baca baik-baik Tunggu aku kasih besar Perhatikan baik-baik ya Aku kasih besar Ini baik Pesan Profetik Tahun Baru Ibrani 5783 Perhatikan disitu ya Pesan Perhatikan baik-baik Jadi ini firman Tuhan Yang turun kepada pendeta ini Pendeta Kata siapa Saya tidak tahu Ini nih Ini semua nih Ini firman Tuhan ini ya Karena dia berkata Tuhan bicara sama dia Sebentar Saya kasih tunjuk nanti Bila Tuhan bicara sama dia ya Perhatikan baik-baik Saya akan baca Cina akan bergecolak Dan Tuhan izinkan Mempersiapkan Cina Memimpin Asia Timur Indonesia akan memasuki Masa kemasa Dan menjadi negara Yang akan mengalami Revival terbesar Rusia akan terus ke perang Dan akan mengalami Banyak pertumbuhan darah Orang-orang yang berdosa Sampai Rusia bisa Ambil alih Ukraina Uni Eropa Memasuki titik balik Dan membentuk aliansi Yang lebih kuat Untuk menciptakan dunia baru USA atau Amerika Akan mensupport Israel Dalam segala hal Dan ekonominya Akan mengalami Goncangan Supaya mereka Kembali mencari Tuhan Afrika Akan menghadapi Pilihan Persatuan Atau perpecahan Di tengah kelaparan Dan resesi ekonomi Perhatikan baik-baik ya Ini yang diterima Dari Tuhan Berarti firman Tuhan Tuhan bicara sama dia Ini semua Oke Kita lanjut Sebuah revival Australia Akan memperkuat aliansi Dengan Amerika Serikat Dan Inggris Dan terus menguatkan ekonominya Spanyol Portugal Dan negara-negara sekitarnya Akan melemah Dan mencari subsidi Atau pertolongan Dengan segala cara Selandia baru Perlu memperkuat aliansi Lama Memutuskan Tuhan Memukan bantuan Yang untuk pemulihan Inggris Menghadapi masalah internet Karena ada pemberontakan juga Inggris akan bersatu Dengan Amerika Untuk melawan UA Dan terus Memblokir diri dari UA Apa hal yang Tuhan sampaikan lewat saya Apa hal yang Tuhan sampaikan lewat saya Tolong perhatikan bahasa ini Ini ada beberapa hal Dia mengatakan Ini adalah beberapa hal Yang Tuhan sampaikan kepada dia Kalau ada Tuhan Menyampaikan kepada seseorang Berarti itu dia adalah Seorang Nabi Kalian itu tolol Kalau kalian dengar-dengar Orang begini Kalian itu tolol Kalau kalian dengar-dengar Orang begini Benar-benar ngeri Gegenpressing Itu membuatan Alkitab Sudah benar Ingat ya Kalian-kalian Ini yang Tunggu-tunggu Dengar baik-baik Kalian masuk nanti Sebentar saya undang kalian Kita berapologit Dengar baik-baik Ini pengajar sudah aneh Saya berkata ini Bukan secara tidak Alkitabia Dengar baik-baik Dia mengatakan Ini hal beberapa Yang Tuhan sampaikan kepada saya Kalau Tuhan sampaikan kepada saya Berarti dia Nabi Betul atau tidak? Tuh kalian lihat tuh Kemampuan MU tuh Ya itulah sahabat Apa yang terjadi di dalam Ajaran-ajaran mereka sendiri Sesama pendeta Saling bagu Hantam Baku Pukul Ya sampai Sampai seperti itu Melototnya Si bombom itu Ngata-ngatain Pengikutnya PSJO itu adalah Orang-orang tulul Katanya begitu Ya sampai sekarang Dan itu tidak akan Pernah selesai Bahkan sampai nanti Kiamat kurang satu detik Itu juga Tidak akan selesai Mereka itu Bertengkar Kenapa? Ya karena memang Ajaran yang dihadirkan oleh manusia Itu tidak akan pernah Sinkron Sekali lagi Tidak akan pernah Sinkron dengan zaman Selalu ada pertentangan Kepakaya begitu Dan ini tidak hanya Terjadi satu kali ini Sia saja Berkali-kali Ajaran kayak begini Ini saling bertentangan One-Ness bertentangan Dengan Trinitas Trinitas bertentangan Dengan Unitarian Semuanya begitu Ya Kemudian Semoga video ini Dapat ditemukan oleh Pastor Joy Israeli Ya Saya ingin tahu Dia bisa menjawab Apa tentang Ketolulan Anda Menurut si Bom-Bom ini Dan untuk kali ini Ya saya ada di Pihaknya Bom-Bom Karena memang Orang yang mendapatkan Berita langsung Dari Tuhan Itu Nabi Dan ini saya setuju Kalau yang begini Tumben Bom-Bom ini pinter ya Biasanya agak biku dia itu Dan Alhamdulillah Kita Muslim Tidak berada di Golongan mereka Golongan-golongan Yang bingung Karena memang mereka Orang-orang yang Tersesat Atau Dolin Atau Dolun Menurut bahasa Al-Quran Ya kalau di Islam Pertentangan apakah ada? Ada Di Islam Pertentangan ada Misalkan Muhammadiyah dan NU Pertentangannya apa? Paling cuma antara Kunut dan tidak kunut Sudah Hal-hal yang receh Begitu saja Yang dipertentangkan Dari dulu Lalu yang salah Yang mana? Ya yang salah Yang tidak Solat subuh Jadi Masalahnya Masalah yang kecil-kecil Kalau mereka itu Pengajarannya salah Tuhannya salah Nabinya salah Imamnya salah Pendetanya salah Semuanya salah Tidak ada yang benar Karena memang tidak ada yang benar Si bom-bom apakah pernah Diecek sama pendeta yang lain? Oh sering Jadi memang di mereka itu Tidak ada yang benar Oke demikianlah sahabat Iwan Vila Semoga ini memberikan Pencerahan Dan saya tutup Saya akhiri Wabilahi Taufiq wal Hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton